Setelah sempat tidak keruan juntrungnya, akhirnya Anies Baswedan pun buka suara. Apalagi yang ditanggapinya kalau bukan dua perjanjian yang tiba-tiba mencuat. Perjanjian pertama konon berkaitan dengan agenda Pilpres, sedangkan yang kedua adalah hutang 50 miliar terkait logistik Pilgub DKI 2016. Untuk masalah hutang piutang tampaknya sudah clear. Dari berbagai sumber yang ada, hutang 50 miliar itu akan menjadi tanggungan pribadi Anies Baswedan jika kalah dalam Pilgub saat itu. Faktanya Anies Baswedan menang. Berarti hutang itu sah dan Sandiaga Uno dalam satu kesempatan tidak mempermasalahkannya. Sekarang masalah perjanjian dalam perhelatan Pilpres. Pihak-pihak yang terlibat di sini selain Anies sendiri adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dari berbagai sumber dikatakan bahwa Anies Baswedan tidak akan maju capres jika Prabowo maju sebagai capres. Disinilah sengkarut mulai tampak. Orang-orang yang terlibat dalam perjanjian dari pihak Gerindra mengiakan isi perjanjian tersebut. Namun anehnya, bentuk fisik perjanjian tidak pernah tampak. Satu-satunya petunjuk hanya pernyataan Dasko bahwa perjanjian itu nyata adanya. Dan dialah yang menyimpan. Balasan Anies Baswedan akhirnya muncul dalam sebuah wawancara dengan Mary Riana. Jawaban ini muncul pada akun YouTube Mary Riana pada Jumat 10 Februari 2023. Dalam wawancara itu, Anies Baswedan mengiakan adanya perjanjian itu. Disampaikan bahwa saat itu, pada tahun 2017, saat terpilih sebagai gubernur DKI, dia akan fokus pada jabatan 5 tahun ke depan. Dia berjanji tidak akan tengok kanan dan kiri, hanya akan menyelesaikan tugas kegubernuran tersebut. Sementara itu, pada tahun 2019, ada agenda pilpres. Maka ketika Prabowo Subianto saat itu menawari Anies Baswedan untuk menjadi cawapres, dia menolaknya. Anies Baswedan merasa masih punya banyak janji atau kontrak yang harus diselesaikan di Jakarta. Mengenai apa yang terjadi selama 5 tahun, Anies Baswedan tidak tahu. Mau di mana dan mau kerja apa, itu urusan nanti. Hal menarik lain, Anies Baswedan juga mengatakan hanya komitmen 5 tahun itu saja yang ada dalam perjanjian. Tidak ada batasan sampai kapan dia tidak boleh mengikuti pilpres dan lain-lain. Ditambahkan pula, obrolan itu tidak menyebut angka tahun, seperti 5 tahun setelah tahun 2017. Apakah jawaban Anies Baswedan ini berarti sudah membuka tabir perjanjian yang dibilang relawan Anies itu goib? Jawabannya, belum. Tabir perjanjian itu akan terbuka jika pihak yang mengaku menyimpan perjanjian itu membukanya di depan publik. Nah, pertanyaannya mau nggak? Begitu kira-kira, artikel ini ditulis Agus Siswanto yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Akhirnya, Anies Baswedan buka mulut. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Pulum. Terima kasih.